Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai permintaan pelatih Haji Santoso kepada Hajrul Ananda Pelatih Haji Santoso berharap Hajrul Ananda mengurungkan pengunduran diri Dari posisi presiden tim Persebaya Surabaya Haji Santoso ingin Hajrul Ananda tetap memimpin tim Persebaya Surabaya Haji Santoso menyebut hingga kini belum ada orang lain yang layak dan cocok Menggantikan Hajrul Ananda memimpin tim Persebaya Sulit mencari lagi sosok seperti beliau Kalau saya sendiri berharap beliau untuk tetap disini Karena beliau orang yang komitmen, berpendirian yang bagus, karakter yang kuat Kata Haji Santoso Apalagi menurut pelatih Haji Santoso Hajrul Ananda merupakan tokoh yang benar-benar mencintai sepak bola dan industri nya Itu terlihat dari cara dia menjalankan manajemen tim dengan sangat baik Beliau orang gila bola dan mengerti manajemen dengan sangat baik Dan selama ini sudah membawa tim Persebaya dengan luar biasa Mulai dari Liga 2 hingga saat ini Akan sangat disayangkan Kata Haji Santoso Bila Hajrul Ananda tetap mundur di tengah Tim Persebaya yang sedang diranda hasil buruk Dalam beberapa pertandingan terakhir Menurut dia Naik turun performa sebuah tim merupakan hal yang wajar Dari segala macam perjalanan Ada prestasi Naik turun itu menurut saya wajar Tapi yang jelas mencari sosok seperti Hajrul ini tidak mudah Sangat sulit Hajrul Ananda memutuskan mundur Sebagai presiden dan CEO Persebaya Jumat 16 September tahun 2022 Menyusul protes yang dikone bonek Setelah tim Persebaya kalah oleh Rans Nusantara dengan skor 1-2 Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan Salam Satu Nyali Wahni Terima kasih telah menonton!